Silahkan Bapak Bapak silahkan minum kopi dulu Biasanya Pak Prabowo tuh kalau udah minum kopi jadi lebih semangat, silahkan Pak Kopi hambalang Pak Alhamdulillah Maik Bapak ada di sebelah kanan Pak Tadi 10 menit masih kurang, berarti mungkin kita harus bikin lagi ya Pak Mungkin UGM atau kampus lain harus mengundang lagi Pak Prabowo Karena 10 menit masih kurang katanya untuk pemaparan Tapi yang jelas bisa kita pertajam disini Pak Kalau saya bicara ini saya bisa bicara 3 jam Tapi saya tidak tahu mahasiswa tahan gak duduk 3 jam Tahan Kalau begitu lain kali kita bikin 3 jam Tapi yang lain-lainnya juga perlu 3 jam Biar semuanya sama rata Terserah Terserah ya Pak Terima kasih Pak Prabowo Nanti saya yang atur Bapak sebelum masuk ke dialog lebih jauh Saya ingatkan lagi teman-teman diisi selidonya Apa topik yang ingin teman-teman bahas dengan bakal calon presiden Prabowo Subianto Dan nanti yang urutan teratas akan saya tanyakan ke Pak Prabowo Tapi sebelum itu Pak Saya mau tanya informasi yang rame beredar Pak Hari ini Saya mau konfirmasi langsung ke Bapak Katanya dalam rapat kabinet Pak Prabowo sempat emosional Kemudian menampar dan mencekik Wakil Menteri Pertahanan Harvig Hasnul Kolbi Itu informasi yang rame beredar hari ini Pak Saya juga kaget Saya juga kaget Jadi saya Itu jelas itu tidak benar ya Tidak pernah ada rapat Seperti itu Saya juga jarang berhubungan dengan Wakil Menteri Pertanian Mungkin saya pernah ketemu sekali Sepintas Saya urusannya selalu Kan saya Menteri Aku Menteri Urusannya sama Menteri Jadi pertemuan saya sama Pak Yasin Limpo Hubungan saya sangat baik Saya tidak mengerti ya Ini Ulah-ulah macam apa ya Lucu Ya saya Apa kira-kira tujuan Kalau Pak Prabowo menebak-nebak Tujuannya Membuat rumor seperti itu Pak Prabowo emosional menampar Bahkan mencekik di rapat kabinet disebutnya Tapi saya Dulu di Di Fitnah lebih gawat lagi Mau kudeta lah Mau kudeta lah Mau inilah Mau itu Sedikit-sedikit Mau berontak Nggak tahu Nggak tahu Muka saya Muka kudeta kali ya Jadi Jadi ini ya Ini Koreksi kita ya Ini Adik-adik Mahasiswa Aku manggilnya Adik-adik ya Nggak Nggak enak Nggak enak Kalau manggil Pantesnya kalian itu Anak-anakku Tapi Nggak Nanti Nanti Rasanya Rasanya tua banget Nggak Sudah Adik-adikku Adik-adik mahasiswa Nanti Kalian akan Ambil alih Negara ini Ini negara Masa depan Kalian punya Kalau jadi pemimpin Jangan seperti itu Nggak usah Baik-baik aja Demokrasi itu Harus baik-baik Ya ini Aduh gagasan Hanya jangan Sepuluh menit Tapi oke lah Pak Jadi Pak Prabowo Tidak akan Menelusuri Siapa yang menyebarkan rumor Atau kemudian Bahkan Menempuh jalur hukum Terkait itu Atau seperti apa Pak Saya begini Dari dulu Saya punya guru-guru Yang mengatakan Kepada saya Prabowo Kalau kau Di fitnah Ya kan Itu tandanya Kau Di perhitungkan Ya Dan Biasanya Fitnah yang Semakin kejam Itu membalik Kepada orang yang Menyebarkan fitnah Jadi Saya nggak pernah urus Saya serahkan Kepada yang di atas Mudah-mudahan Yang lontarkan itu Ya Sadar Nggak usah lah Diterus-teruskan Budaya kayak gitu Itu Memalukan itu Bener nggak Oke Jadi Anda akan menutup buku Menganggap itu sudah Biarkan Baik Kalau gitu Saya juga move on Ke pertanyaan lain Pak Karena Anda kayaknya cuek Menanggapi fitnah itu Saya nggak cuek Tapi Masalah bangsa kita Terlalu banyak Terlalu besar Dan Ya udah Nggak bener itu Pak Prabowo Saya ingin mulai dengan Meminta klarifikasi lagi Pak Di statement Bapak Menyikapi politik uang Jadi Anda sempat bilang Kalau ada yang mau Bagi-bagi uang Terima saja Itu juga Uang dari rakyat kok Kalau dibagi Terima saja Tapi ikuti kata hatimu Pilih yang kau yakin Akan berbuat terbaik Untuk bangsa dan anak-anak Saya mau Mengklarifikasi Pak Apakah itu artinya Anda mewajarkan Politik uang Pak Prabowo Oh sama sekali tidak Anda harus Tahu Maksud saya Tidak boleh ada Politik uang Tapi kenyataannya kan Orang yang Istilahnya Menghalalkan segala cara Akan melakukan Nah ini kita harus Mendidik rakyat Untuk tidak terpengaruh Kalau dia mau Bagi-bagi uang Iya kan Terima saja Tapi jangan ikuti Berarti akan patah sendiri Lama-lama gak mau Dibagi lagi Itu maksud saya Pak tetapi Pendidikan politik Tetapi apakah itu artinya Pendidikan politiknya Justru tidak tepat Karena kalau pendidikan politik Rakyat disampaikan Kalau ada yang bagi uang Jangan diterima uangnya Oh sebaiknya Jangan diterima Tapi kalau Banyak rakyat kita Yang sangat sulit Hidupnya Ya kan Dia Yang penting Dia tidak terpengaruh Jangan dia terpengaruh Itu akan patah Bener gak Maksudnya Itu beri uang Kan untuk membeli Membeli dukungan Membeli kestiaan Membeli Itu kan Sama dengan menyogok Nah Kalau dikasih uang Tapi tidak mau diikuti Dia patah Tujuannya Karena begini pak Yang sempat ramai juga Salah satu ketua umum Partai Koalisi Indonesia Maju Itu bagi-bagi uang 50 ribu Kenelayan pak Siapa yang anda maksud Yang saya maksud Adalah Zulkifli Hasan Ketua Umum PAN pak Iya Tapi Tapi Pak Zulkifli Tidak nyapres Tidak nyagup Tidak nyalek Tidak nyabut Dia tidak mau Jadi kepala desa pun Jadi dia Orang yang suka sedekah Pak Prabowo Tetapi Saya kenal Pak Zulkifli Hasan Pak Tapi dia Dia Di Lampung Membangun Sekolah unggulan Sekolah unggulan Yang dia bangun Dengan uang dia sendiri Dia seorang pengusaha Sebelum masuk politik Dia pengusaha Pak Prabowo Dia berfiah kepada rakyat Dia suka sedekah Dan dia Sekali lagi Tidak nyalek Tidak nyagup Tidak nyabut Tidak menjadi wali kota Tidak mau jadi presiden Tapi dia ketua umum partai Pak Prabowo Tapi dia ketua umum partai Yang mau partainya dipilih pak Menggunakan atribut Atau warna Yang menyerupai pan Pak Sebentar Pertanyaan saya pak Apakah itu artinya Anda mau bilang Tidak apa-apa Terima uang pan Tapi jangan coblos pan Begitu Tunggu 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 dong Kasih aku Kesempatan menjawab Silahkan pak Saya katakan Terima uangnya Ikuti hatimu Kalau hatimu tidak suka apaan Jangan pilih Jadi tetap Ikuti hatimu Ikuti hati nuranimu Apa yang kurang jelas Tapi ya Apakah setidaknya Bapak sependapat Bahwa Politik uang Itu salah satu yang membuat Demokrasi di negeri ini Tantangannya luar biasa Dan biaya politiknya Jadi luar biasa pak Setuju Setuju Karena itu Dimana-mana saya bicara Mohon juga para pakar Dari fakultas politik Hukum Coba pikirkan Cari sistem Yang memungkinkan Sistem pemilihan Pemimpin dan wakil kita Tidak mahal Mari kita belajar Kalau kita belajar Di negara-negara lain Negara lain Pemerintah yang banyak Ambil alih biaya Untuk politik Kemudian Sistemnya dibuat Supaya tidak mahal Ini Yang ingin Yang saya inginkan Pak Prabowo Tadi dua bakal Shelfers lainnya Saya tunjukkan LHKPN mereka Jadi saya juga ingin tunjukkan Harta kekayaan Pak Prabowo Kita lihat Bakal calon presiden Dari koalisi Indonesia Maju Harta Prabowo Subianto Tertinggi diantara Baca pres yang lain Pak 2,04 triliun rupiah Pak Prabowo Apakah Kalau disambungkan Dengan perbincangan kita Sebelumnya Biaya politik Yang tinggi Apakah itu artinya Bapak relatif aman Karena toh duit Bapak banyak Padahal sudah nyapres Tiga kali Mbak Nana Saya sudah jadi pengusaha 20 tahun lebih Ya Dan Kalau Anda Mengerti Bisnis Ada perbedaan Antara aset Yang dinilai Tanah Aset Dinilai Ada nilainya Dan cash Uang yang bisa dipakai Aset saya Kalau dipelajari Banyak aset Tapi juga yang Tidak bersifat Cash Bahkan Banyak aset saya Pabrik saya Yang Mandek Karena saya tidak dapat kredit Karena saya tidak berkuasa 20 tahun Mbak Jadi Pak Saya punya karyawan ribuan Tidak saya PHK Ya Karena ya ini Realita Saudara-saudara Ini realita Jadi saya Pertanyaannya Pak Saya tidak malu-malu Saya memang Jadi pengusaha Karena saya Waktu pensiun Pensiun saya Hanya Waktu itu Hanya 900 ribu rupiah Sekarang pensiun saya 4,8 juta rupiah Jadi kalau saya tidak Bisnis Saya tidak bisa hidup Pak Prabowo Saya tidak mempersoalkan Bapak kaya Bagus jadi orang kaya Menurut saya Pak Prabowo Tapi lebih ke konteksnya Tadi pertanyaannya Pak Apakah itu artinya Tidak perlu terlalu Bersusah payah Mencari modal politik Karena sudah ada kekayaan Pak Prabowo bisa makan tabungan Atau apa strategi Untuk pembiayaan Politik kita Yang sedemikian mahal Seperti yang tadi Pak Prabowo Sampaikan Saya kira Bukan Aman Dalam arti yang saya katakan tadi Apakah Umpamanya Saya punya tanah Yang sudah Berapa puluh tahun Iya kan Tentunya nilainya tambah Di atas kertas Kalau saya butuh uang Saya mau jual Siapa yang mau beli Belum tentu ada yang mau beli Iya kan Tapi saya akui Dalam beberapa Kadaan terjepit Saya hidupnya Dari jual aset Saya hidupnya Kadang-kadang saya Dan ini tidak saya anjurkan Kepada semuanya Tapi kadang-kadang saya terpaksa Saya jual aset Saya jual tanah Untuk membiayai Kebutuhan-kebutuhan Parti saya Dan sebagainya Terima kasih Tapi Sekarang Boleh dong gue jawab Boleh pak Enak aja diinterogasi terus Pak Prabowo Saunya udah mau bikin Udah mau bikin mata bowo katanya Begini Sekarang Saya Dengan gagah Berani mengatakan Parti saya Parti saya Yang banyak Membiayai saya Kalau saya panggil Anggota saya Mereka kadang-kadang Bayar sendiri Nah itu Jadi Kalau partai yang semangat Partai punya Idealisme Dia Akan bayar sendiri Itu yang saya ingin Sampaikan Jadi Sekarang Self financing Sudah berjalan Contoh Tidak pernah Saya kasih Tidak pernah saya kasih Uang Untuk Gerindra di provinsi Gerindra di kabupaten Tidak Mereka sendiri Mereka bikin Kantor sendiri Mereka Bangun kantor sendiri Dimana-mana Kita adalah partai Dari bawah Terima kasih Bapak Prabowo Pak saya mau tunjukkan Apa hasil polling Apa topik yang Paling banyak Hendak dibahas Bersama Pak Prabowo Nomor satu Korupsi dan penegakan hukum Kebebasan berpendapat Kita mulai dari Nomor satu Korupsi dan penegakan hukum Pertanyaan saya Akan nyambung Dengan yang tadi Bapak sampaikan Soal partai politik Dan juga komitmen Atas anti korupsi Kalau bicara soal itu Pak Faktanya sekarang Ada 67 Caleg DPR Dan DPD Yang merupakan Mantan terpidana Kasus korupsi Dan dua diantaranya Pak Itu kader Anda Pertanyaannya Tunggu Tunggu Ada jawabannya Saya belum nanya Bapak udah siap jawab Bapak Tunggu Kenapa Pak Kenapa diloloskan Pak Aku mau jawab dulu Kalau komitmen Anti korupsi Aku mau jawab dulu Kenapa ada dua kader koruptor Pak Silahkan Dua calon itu Sudah saya coret Anda akan mencoret Sebentar Saya mau pastikan dulu Saya mau pastikan Sudah saya coret Karena informasi ini Belum dibuka ke publik Anda katakan malam ini Di mata Najwa Dua caleg itu Akan Anda coret Sudah saya coret Sudah dicoret Karena Calon Legislatif kita Saya Kira Berapa belas ribu Berapa belas ribu Calon Ya kadang-kadang Verifikasinya Lolos Begitu ya Tapi begitu Anda tahu Mereka mantan Coret Coret Baik Yang juga menarik Kalau kita bicara Soal korupsi Pak Prabowo Ada satu hal yang saya Kerap ingat Anda sampaikan Tidak ada toleransi Untuk korupsi Yang Anda menyampaikan itu Tidak ada toleransi Dan Anda juga sempat bilang Hukuman seberat-beratnya Untuk koruptor Karenanya Saya ingin tahu Apa hukuman terberat Versi Prabowo Subianto Untuk koruptor Pak Jadi Ya jadi Menurut pendapat saya Apa yang sudah ada sekarang Sudah cukup Menjera Bayangkan Orang yang korupsi Disita Hampir semua kekayaannya Dimiskinkan Selain Hukumannya cukup panjang Ada yang berapa puluh tahun Dan sebagainya Dan sebagainya Saya kira Asal kita laksanakan Dengan benar Ini cukup Jera Saya tahu Maksud Beberapa orang Maunya kan Hukuman mati Seperti di Tiongkok Ya kan Ternyata Orang kalau Nekat Ya nekat aja Di Tiongkok Sudah ada hukuman mati Masih ada korupsi Yang besar-besaran Disana Jadi kalau menurut saya Cara mengatasi korupsi Kita harus Mulai dengan Sistemik Sistemnya dibuat Jadi contoh Sekarang pemerintah Sudah naikin gaji 8% Menurut saya Setelah saya hitung Kekayaan negara kita Dan potensinya Dan sebagainya Kita mampu Menaikin secara signifikan Gaji Hampir semua pejabat Yang punya Wengenang menentukan Saya kira Itu yang Bisa kita lakukan Ada beberapa contoh Di negara-negara Afrika Pejabat-pejabat Yang berhasil 5 tahun Melaksanakan tugasnya Di ujungnya Dikasih Bonus Yang cukup besar Kemudian Kalau kita lihat Contoh di banyak negara Untuk pejabat-pejabat Tentu Disiapkan Rumah sakit Dia bisa Berobat Dengan baik Gratis Disiapkan juga Rumah Perumahan Dia pensiun Dia bisa Punya rumah sendiri Kemudian Anak-anaknya Bisa sekolah Asal memenuhi Persyaratan akademis Jadi istilahnya Dibagi Kompensasi Dalam bentuk Pelayanan In kind Begitu Saya kira ini bisa Banyak mengurangi korupsi Pak Prabowo Bicara soal Penegakan hukum Dan aparatnya Penting juga Untuk memastikan Kelembagaan yang solid Dan tadi saya Berdiskusi Soal isu KPK Dan kepolisian Dengan dua Bakal salon presiden Yang lain Karenanya Saya juga ingin tahu Pendapat Anda Soal itu Mulai dengan kepolisian Pak Apakah ada rencana Anda Untuk mereformasi Kepolisian Saya kira Semua institusi Harus kita kaji Yang mana Kita rasakan Kurang pas Ya kita perbaiki Itu namanya Reformasi Reformasi hukum Reformasi institusi Dan sebagainya Saya kira Yang paling penting Ini adalah Pengawasan Diri Ya Oto Otokritik Atau Oto pengawasan Kita minta Semua institusi Membenahi diri Dan itu harus Dikendalikan Oleh sistem yang kuat Dengan sistem audit Dengan BPK yang aktif Dengan BPKP yang aktif Dengan KPK yang aktif Ini membuat jerat Kalau kita lihat Kepolisian sekarang Kita lihat Beberapa general-general Pun dihukum Beberapa general-general Yang seolah Berkuasa Bisa dihukum Ini juga Terjadi di Lingkungan Komunitas Pertahanan Ada beberapa General Yang menyeleweng Di lembaga-lembaga kita Kita minta Kejaksaan Untuk usut Kita berikan Kejaksaan Dan Kalau tidak salah Mereka sudah dihukum Mereka dalam penjara sekarang Jadi Saya termasuk Yang undang BPKP BPK KPK Dan Kejaksaan Untuk masuk Ke lingkungan Kementerian Pertahanan Dan TNI semuanya Kalau bicara KPK Pak Prabowo Apa penilaian Anda Atas KPK Hari-hari ini Pak? Kalau kita lihat ya Di masyarakat Saya kira masyarakat Masih Menilai KPK Sangat bermanfaat Sangat bermanfaat Pak? Atas dasar apa Pak? Penilaian itu? Karena misalnya Sebagian pihak menilai justru Independensinya Menjadi tercederai Karena beragam alasan Salah satunya Karena posisi KPK sebagai institusi Ada di bawah eksekutif Kemudian juga Menjadi PNS Belum lagi Keunangan-keunangan Yang dimiliki KPK Sekarang juga sudah tergerus Lewat revisi undang-undang KPK Apakah penilaian itu Menurut Anda Akan bisa membuat Anda Berpikir Untuk merevisi undang-undang KPK Yang dinilai Melemahkan KPK Saat ini Pak Ya kita nanti Akan kumpulkan Stakeholder Pakar-pakar hukum Dari berbagai Sumber Dan kita cari Yang terbaik Untuk bangsa Kita harus cari Yang terbaik Untuk bangsa Tapi sejauh ini Anda merasa KPK Masih Melakukan tugasnya Dengan maksimal Atau ada penilaian Yang memang Wajar Kalau orang kecewa Terhadap institusi ini Saya kira Kita ini Membangun negara Pasti banyak Kita kecewa Pasti banyak Yang kita Tidak puas Ya kan Saya kira itu Wajar Ya kan Dan memang Benar Bahwa Harus ada Pengawasan Karena Kekuasaan Condong Untuk membuat Orang korup Semakin Kuat Semakin Absolut Kekuasaan Semakin Condong Orang berbuat Korupsi Yang absolut Jadi Harus kita Awasi terus Harus kita Cari Upaya-upaya Memperbaiki Begitu Baik Apa topik Yang penting Jangan Ada kesan Ini tidak baik Bubarkan Itu jangan Jadi tidak setuju Dibubarkan ya Pak Baik Pak Prabowo Tadi Yang kedua Teman-teman Ingin kita Berdiskusi Soal kebebasan Berpendapat Pak Atau kebebasan Berekspresi Ini juga topik Yang muncul Di dua Diskusi saya Sebelumnya Dan supaya fair Pertanyaan saya Juga akan Sama persis Pak Yang saya tanyakan Kedua bakal Salon Presiden Sebelumnya Saya ingin minta Pak Prabowo Memberikan penilaian Dari skala 1 sampai 10 Seberapa Bebas Kita bisa Berpendapat Hari-hari ini Di negeri tercinta Pak Kalau saya rasanya Ya kira-kira 1 sampai 10 Mungkin 8 8 Pendapat saya Yang harus kita Awasi Kalau Tadi ya Penipuan Kebohongan Books Kebohongan publik Hate speech Maki-maki Menimbulkan Kebencian Antara suku Agama Ras ini Rawan untuk kita Tapi Selebihnya Saya lihat Lumayan lah Lumayan ya Pak Dibandingkan dengan Berapa negara Tetangga kita Dan tentunya Penilaian itu Bisa berbeda Tergantung dari Sudut pandang yang mana Tapi saya Saya ingin tanya Kalau begitu spesifik Soal ini Pak Soal pasal Penghinaan terhadap Presiden dan Kekuasaan umum Yang ada di KUHP Yang kerap jadi Pasal karet Yang menjerat mereka Yang mengkritik Presiden Atau mengkritik Kekuasaan umum Seberapa itu Menurut Anda Penting untuk Dipertahankan Itu sebetulnya Belum berlaku Pasalnya Tetapi banyak yang bilang Itu salah satu Indikator Yang akan membuat Orang ragu Kritik kepada Presiden Dan apakah Ketika Anda menjabat Sebagai presiden Nanti Anda akan Menggunakan Pasal itu Kepada orang Yang Anda rasa menyerang Kehormatan Anda Pak Prabowo Kalau saya pribadi Sudah sering Saya di fitnah Jadi Saya itu Tidak terlalu Menanggapi Saya pribadi Tapi kalau kita lihat Pak Jokowi Dodo sendiri Kan ada Seorang Intelektual Yang mengatakan Dia bodoh Tolol Dan sebagainya Kan Pak Jokowi Biasa-biasa aja Tidak menanggapi juga Iya kan Tidak ada Beliau Ngadu-ngadu Ke Ke hukum Dan sebagainya Jadi Ini Saya kira Lumayan lah kita Lumayan Indonesia lumayan Banyak negara tetangga kita Menilai Kebebasan kita Sangat luar biasa Ya Di negara Sebelah Anda harus tahu ya Di Singapura Umpamanya ya Itu semua Stasiun televisi Semua televisi itu Milik pemerintah Semua koran Milik pemerintah Jadi Kalau gak salah Di Malaysia juga Hampir semua koran besar Dimiliki pemerintah Ya dan sebagainya Satu lagi Pak Jadi agak lumayan lah kita Mbak Nana Lumayan gitu ya Lumayan ya Pak Nanti bersama-sama Kita Bikin yang lebih baik lagi Pak satu lagi sebelum saya lempar ke audience Karena saya Ingin Minta Sikap Bapak Soal revisi undang-undang ITE Yang saat ini Sedang dibahas di DPR Dan memakan banyak korban Karena ada banyak pasal karet disana Apa pendapat Anda Soal undang-undang ITE itu Pak Saya mau jujur ya Saya Nanti saya akan Pelajari lebih dalam Terus tengaja saya Tidak mengikuti semua Rancangan undang-undang Itu juga di luar bidang saya Sebetulnya Saya kan Menteri Pertahanan sekarang Tapi pada prinsip Saya mengikuti Tapi Intinya Intinya Saya kira intinya yang kita khawatir Adalah bahwa nanti Platform-platform itu dipakai untuk Mengujar kebencian Untuk manas-manasin Kebencian Dan sering Dengan Kebohongan Sering dengan Hoax Ya kan Dan sebagainya Ini rawan Ini menurut saya itu harus diperhatikan Yang juga rawan adalah Ketika Ketika itu justru dipakai Untuk Kriminalisasi Ketika itu justru dipakai Untuk Melaporkan ke polisi Tindakan-tindakan Yang sebetulnya Sah dilakukan Jadi ada dua sisi mata uang Untuk melihat itu Pak Prabowo Itu Tidak hanya di negara kita Mbak Nana Di seluruh dunia Seperti itu Di seluruh dunia Seperti itu Jadi Yang penting Kebebasan Pertama Sangat penting Untuk Check and balance Untuk mengawasi Untuk mengawasi pejabat Untuk mengawasi penguasa Baik Pak Prabowo Saya akan kasih kesempatan Ke Sivitas Akademika Di UGM Untuk bertanya langsung Yang pertama adalah Doktor Kuskridho Ambardi Atau Mas Dodi Ambardi Dosen Departemen Sosiologi Visipol UGM Mas Mas Dodi ada di mana? Silahkan Mas Dodi Waktu untuk Anda bertanya Ke Pak Prabowo Oke Terima kasih Selamat datang Pak Prabowo Di UGM Dan semoga sehat Selalu Saya mengikuti Dari judul yang Anda Sampaikan tadi Tentang Transformasi Bangsa Menuju Indonesia Emas Tahun 2045 Kemudian saya mengikuti Dari poin yang pertama Sampai 17 Yang ada di slide Di sana saya melihat Bahwa penekanannya itu Pada pembangunan ekonomi Kemajuan ekonomi Dan seterusnya Sehingga kemudian Saya menjadi bertanya-tanya Transformasi Bangsanya Di sana Bangsanya di mana ya Karena saya merasa Selama Dua Pemilu Terakhir Itu Bangsa ini Agak sedikit Terkotak-kotak Kemudian Ada polarisasi Sehingga kemudian Ketika Seandainya Tadi Segala Kesejahteraan Itu mau Dicapai Pendistribusian Antara kelompok Itu bisa berproblem Nah Itu Biasanya Pengkotak-kotaan Itu Itu mau Nimbulkan Ketegangan Sosial Dan kemudian Kadang-kadang Pecah menjadi Konflik Dan itu Siklusnya Selalu muncul Di setiap Pemilu Presiden Nah Pertanyaan saya Sekarang Kira-kira Pak Prabowo Bangsanya ini Yang terkotak-kotak Dan kemudian Terpecah-pecah Itu agenda Pak Prabowo Untuk menyelesaikan Seperti apa Dan saya berharap Yang agak konkret Pak Prabowo Nah Terima kasih Terima kasih Mas Dodi Baik Karena Bapak berdiri Saya juga berdiri Jawabnya Jadi Kalau menurut pendapat saya Dan Pakar-pakar Yang saya himpun Kunci Daripada Kesulitan bangsa Adalah bahwa Banyak Di rakyat kita Yang mengalami Kemiskinan Yang sulit Mendapat pekerjaan Kalau dapat pekerjaan Penghasilannya Tidak cukup Banyak Anak-anak kita Yang kurang gizi Ya Saya baru dari Moa Di Maluku Saya disambut Anak-anak SD Saya tanya Umur kamu berapa Saya Mengira Umurnya Empat tahun Badannya Begitu kecil Dia menjawab Saya Umurnya Sembilan tahun Di sebelahnya Saya tanya Kamu umurnya berapa Saya kira dia umur 5 tahun Dia jawab 10 tahun Jadi Ini tidak bisa Kita harus Transformasi Kita harus Hilangkan Kurang gizi Kita harus Kurang Kita harus Hilangkan Kemiskinan Kita harus Mencapai Negara yang kita inginkan Hilangkan korupsi Dengan bagaimana Dengan Perbaikan Gaji Perbaikan Investasi Dan sebagainya Ini Nanti Menuju Kepada apa yang Bapak cita-citakan Kita tidak ingin Ada Permusuhan Kita tidak ingin Ada pengkota-kotaan Tapi Kalau orang susah Kalau orang miskin Kalau orang tidak ada harapan Kalau orang tidak ada pekerjaan Dia mudah Dikotak-kotakan Dia mudah Dibikin panas Dia mudah Dibikin Saling membenci Kita hilangkan Akar persoalannya Akar persoalannya Kita harus hilangkan Kemiskinan Dari Republik Indonesia Itu Jawaban saya Bukan masalah ekonomi Atau masalah apa Ini adalah masalah Kebangsaan Jadi Tidak bisa Anak-anak kita Seperti ini Dia akan kalah Bersaing Dia tidak bisa jadi apa-apa Kalau kita tidak segera intervensi Ini menurut saya Ini keyakinan saya Dan saya Percaya Dengan Semua yang kita lakukan Kita intervensi Kita nanti akan menuju Masyarakat yang lebih tenang Lebih dewasa Juga Kita harus perbaiki Pendidikan kita Dengan pendidikan Dengan sekolah-sekolah yang bagus Guru-guru yang bagus Kita nanti mendidik Generasi muda Yang tidak mau dikotak-kotakan Itu jawaban saya Terima kasih Terima kasih Pak Prabowo Saya akan langsung persilahkan Ke Profesor Insinyur Siti Malkamah MSI PhD IPU Engineer Engineer Akademisi UGM Dari Sekolah Pasca Sarjana Assalamualaikum Pak Prabowo Ibu Prof Siti Silahkan Silahkan Prof Assalamualaikum Prof Siti Prof Siti Tadi Bapak menyampaikan Program Prioritas 17 Ada suasembada Banyak hal ya Pak Ada pangan Ada air Energi Kemudian hilirisasi Nah untuk mencapai itu Tentu saja kita Sangat membutuhkan Research and development Yang sangat kuat Dan berkelanjutan Kalau kita lihat Di banyak negara yang maju Yang kemudian bisa Melakukan berbagai Suasembada dan sebagainya Itu kan dana Researchnya itu sangat besar Kemudian kerjasama antara Institusi penelitian Perguruan tinggi Kemudian juga industri swasta BUMN UKM dan sebagainya Itu kan sangat baik Nah apa komitmen Bapak Untuk bisa mewujudkan hal itu Karena untuk mewujudkan itu kan memang Butuh political will Dan itu kan tidak mudah Sehingga Semuanya itu yang kita butuhkan Kita tahu Apa yang kita butuhkan Bisa kita buat Sehingga kita tidak bisa Tidak perlu membeli Sebetulnya kita bisa Karena seperti di UGM ini Ada 20 fakultas dan sekolah Banyak sekali ilmuwan yang sangat berpotensi Tetapi penelitiannya itu Mandat Tidak sampai kehilir Karena ada masalah Pendanaan Kemudian juga Kalau Hasil penelitiannya itu Sudah ada Itu sulit Sampai kehilir Sampai ke produk Saya kira itu Mohon bisa Konkret Pak Komitmen Bapak Dan apa yang akan Bapak lakukan Terima kasih Terima kasih Prof. Siti Silahkan Pak Terima kasih Prof. Benar Litbang kita harus kita lipat gandakan Sangat benar Tapi ujungnya Ibu sendiri sudah mengatakan Kita butuh Pendanaan Berarti ujungnya Ya uang Jadi Makanya Saya sebut Transformasi bangsa Kita perlu Menghimpun Kekuatan Kekuatan Ekonomi kita Uang harus Dikumpulkan Sistem harus Diperbaiki Supaya Ada uang Untuk investasi Di Litbang Di sekolah Di universitas Dan sebagainya Jadi Ujung-ujungnya Uang Alat Untuk kita Kejar Ketertinggalan Sebagai contoh Sekarang Ya Penerimaan kita Penerimaan pemerintah Sebagai Rasio Sebagai Persentase Dari GDP kita Hasil kita Sebagai bangsa Adalah Tahun ini 1,4 triliun Penerimaan Pemerintah Pajak Dengan non pajak Sekarang berada Di sekitar 12% 12-14% Kalau ada slide Ditanyakan Kalau Vietnam Vietnam itu 23% Thailand itu 18% Artinya Kalau Yang sekarang 14% Kita sama Dengan Vietnam Berarti Dari Katakanlah 14-23% Nanti Penerimaan kita Bisa naik 9% Katakanlah Kita tidak Mau Terlalu Optimistis Kita konservatif Saja Kalau naik Sampai 20% Berarti Dari 14 Ke 20 Adalah 6% Kita hitung 6% Dari 1,4 triliun 10% Adalah 140 Milyar Dolar Tambahan 5% Adalah 70 Milyar Dolar Berarti Kalau kita naik 6% Mungkin kita Sekarang Bisa berada Di 80 Milyar Dolar Tambahan 80 Milyar Dolar Tambahan Belum Lagi Kita bisa Dari beberapa Efisiensi Dan beberapa Prioritas Sekarang Hutang Indonesia Dibandingkan Rasio Terhadap Domestik Bruto Kita PDB Kita Sekarang Adalah Sekitar 39% Salah Satu Terrendah Di Dunia India Kalau tidak salah 60% Kita Ini 40% 39% Artinya Banyak Sekali Yang kita Bisa Dapat Inilah Dengan Uang Yang Lebih Kita Akan Investasi Yang Lebih Baik Di Bidang Research And Development Tapi Saya Setuju Research And Development Kunci Bagi Kita Untuk Take Off Contoh Saya Sekarang Ikut Ada Universitas Pertahanan Di bawah Saya Sebagai Menteri Pertahanan Kita Punya Fakultas Teknik Kita Punya Ahli-ahli Yang Bisa Menemukan Air Dengan Teknologi Geolistrik Kita Bisa Ketemu Air Dengan Akurasi Yang Sangat Tinggi Yang Penyimpangannya Hanya 5 5 Meter Ini Kita Sudah Berhasil Menemukan Air Di Tempat Tempat Yang Susah Di Pulau Moa Di Lombok Di Sumbawa Di Gunung Kidul Di tempat Yang gak Bisa Dapat Air Kita Bisa Ketemu Air Kita Ketemu Air Tim 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 Ini Hasil Lead Bank Dan Sekarang Di Unhan Kita Sedang Uji Coba Teknologi Teknologi Air Dari Udara Juga Juga Universitas Benar-benar kita lanjutkan apa yang sudah dirintis oleh pemerintah-pemerintah pendahulu kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Prabowo. Saya akan langsung kasih kesempatan ke mahasiswa perwakilan BEM, Gibran Muhammad Nur. Yang juga mahasiswa fakultas peternakan UGM. Dari mahasiswa perwakilan BEM, silakan. Gibran ada di mana? Silakan. Baik. Selamat malam. Kita dengarkan teman-teman. Kita dengarkan. Selamat malam, Letnan Jenderal Prabowo Subianto. Di sebelah situ Pak Prabowo. Yang berbaju. Boleh dada-dada, beran? Nah, namanya Gibran Pak. Tapi bukan Gibran Raka Buming Raka Pak. Ini Gibran Muhammad Nur. Terima kasih Pak Prabowo sudah berkenan hadir di tengah-tengah kita. Tentu Pak Prabowo sangat identik dan sangat dikenal oleh teman-teman mahasiswa. Terutama aktivis. Seperti Nezhar Patria, Budi Mansujet Miko, atau bahkan Ari Sujito. Saya hanya ingin menanyakan dua hal Pak Prabowo. Yang pertama, saya penasaran dengan roadmap pendidikan seperti apa yang hendak Pak Prabowo berikan ketika Pak Prabowo berkuasa. Sangat memprihatinkan Pak Prabowo soal pendidikan saat ini. Mulai dari PTNBH. Alokasi pendidikan yang 20% yang ternyata hanya 2,6% dana yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan. Pak Prabowo, omong kosong Indonesia emas jika akses terhadap pendidikan terbatas. Omong kosong Indonesia jaya jika akses untuk pendidikan hanya untuk orang-orang kaya. Pertanyaan kedua Pak Prabowo, kondisi kebebasan berpendapat seperti apa yang ingin Pak Prabowo bentuk ketika Pak Prabowo menjadi presiden. Kondisi sekarang seperti Dago Elos, diskusi yang diberantas, sangat memprihatinkan Pak Prabowo. Kita enggak ingin ketika kita berdiskusi, dikriminalisasi, di penjara, atau bahkan diculik. Terakhir Pak Prabowo, ketika ada tamu dari Jogja, mayoritas tentu akan membawa oleh-oleh Pak Prabowo. Dan kami juga ingin memberikan oleh-oleh untuk Pak Prabowo. Ini kami membuat sebuah kajian yang kami tujukan langsung kepada Mas Ganjar, Mas Anis, dan Pak Prabowo Subianto. Satu hal Pak Prabowo yang ingin kami tanamkan, kita ingin para baca pres masuk ke dalam kampus dengan gagasan. Dan pulang dari kampus dengan membawa tuntutan dan kajian. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Pak Prabowo, apakah Bapak bersedia menerima kajian yang diberikan oleh mahasiswa? Gibran, itu kajiannya betul, itu data dokumen kajian kan? Iya Mbak. Anda mau kasih langsung ke Pak Prabowo? Boleh. Boleh ya Pak? Boleh silahkan, silahkan maju Gibran, langsung dikasih kajiannya. Boleh langsung dikasih. Boleh lewat sini. Jadi ini kajian yang dilakukan oleh teman-teman BEM atau teman-teman dari mana? Oke. Dari BEM, silahkan. Silahkan bisa langsung dikasih. Terima kasih. Ada tiga pertanyaan tadi Pak Prabowo. Roadmap pendidikan yang pertama. Iya. Jadi kalau pendidikan saya sangat sependapat, pendidikan adalah kunci dari pembangunan bangsa. Pendidikan adalah sangat kunci. Karena itu, kalau Anda perhatikan tadi, 17 prioritas, mungkin bisa ditayangkan kembali. Di situ, yang pertama adalah, saya sependapat. Pendidikan tidak boleh hanya orang kaya yang punya akses. Saya sangat sependapat. Dan karena itu, saya dari dulu, puluhan tahun, saya menghanut filosofi ekonomi Pancasila. Bukan ekonomi neoliberal. Bukan ekonomi kapitalisme neoliberal. Anda cek semua tulisan saya, semua pidato saya, 30 tahun. 25 tahun, 30 tahun. Mungkin sebelum Anda lahir. Di mana, justru ekonomi Pancasila adalah ekonomi, falsafah ekonomi, yang dikembangkan di Universitas Gajah Mada. Tokoh-tokohnya dulu adalah Profesor Mubiarto. Kemudian kalau dari UI, Profesor Sri Adi Swasono. Juga di sini mungkin masih ada Profesor Refreson. Kemudian Ibu Henry. Ibu Henry Saffarini. Jadi kita ini berbeda. Dengan paham ekonomi liberal, Universitas-universitas negeri dibuat lebih sulit akses untuk orang miskin. Di Universitas Pertahanan, begitu saya masuk, saya bikin 4 fakultas baru, S1. Dan kita buka pendaftaran hanya dengan persyaratan akademis. Tidak ada rekomendasi-rekomendasi. Tidak ada anaknya siapa, bayar berapa. Anda boleh cek di Universitas Pertahanan. Tidak ada uang pangkal, tidak ada apa-apa. Ini yang kita terapkan. Saya sangat setuju. Dan itu komitmen saya. Saya akan berjuang sekeras tenaga untuk semua Universitas negeri dan sekolah negeri tidak boleh dipungut bayaran oleh siswa-siswanya. Itu masalahnya adalah masalah keyakinan ideologi. Saya percaya dengan Undang-Undang Dasar 1945. Di mana di situ pasal ekonomi yang menurut saya kunci daripada transformi bangsa itu adalah pasal tiga-tiga. Di mana pasal tiga-tiga itu jelas perekonomian kita disusun atas dasar azaz kekeluargaan. Kemudian juga dalam ayat duanya cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang terakhir Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemampuan rakyat termasuk pendidikan. Jadi dan kalau Anda lihat 17 program saya coba dilihat salah satu yang terpenting kalau dilihat dari segi pendidikan roadmap yang Anda cari sangat jelas disitu makan siang untuk semua anak Indonesia. Di sekolah di pesantren di sekolah swasta dan negeri di usia dini karena dengan gizi yang baik dia bisa menempuh pendidikan yang baik dia bisa belajar dengan baik dia tidak membebani orang tuanya orang tuanya tenang dia akan diberi makan dengan gizi kita akan hilangkan stunting kita akan hilangkan kurang gizi itu pendidikan roadmap saya pendidikan kemudian Anda lihat saya juga tadi 17 17 program prioritas disitu menaikin gaji guru menaikin gaji guru itu roadmap kualitas pendidikan diperbaiki kemudian kita bisa memberi kualitas hidup yang baik kemudian disitu juga masalah pendidikan saya ingin bentuk sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten sekarang ada sekolah-sekolah unggul hanya di beberapa provinsi kita turunkan ke kabupaten kita sudah hitung ini pendidikan benar pendidikan adalah kunci lompatan kita untuk menjadi negara maju saya kira itu dari saya di bidang roadmap pendidikan yang selanjutnya beliau tanya soal jaminan kebebasan berpendapat jika nanti Bapak menjadi presiden saya kira saya sudah jawab tadi ya Mbak Nana sudah saya jawab banyak soal kebebasan berpendapat kebebasan berpendapat itu hak azasi yang paling penting tapi nah itu tidak boleh dipakai untuk mengujar kebencian dan perpecahan tidak boleh tidak boleh menghina agama lain suku lain ras lain kebebasan berpendapat harus ada tanggung jawabnya kita harus hidup rukun kunci keberhasilan kita adalah Indonesia terutama para pemimpinnya harus hidup rukun harus bisa kerjasama tidak ada dalam sejarah manusia anda periksa tidak ada kemakmuran tanpa perdamaian tidak ada kemakmuran tanpa kerjasama elit kerjasama pemimpin saya kira itu jawaban saya dan yang ketiga yang ketiga tadi menyerahkan kajian yang sudah kemudian diterima yang ketiga terima kasih saya terima akan saya pelajari dan kita akan bersama-sama ini masa depan anda kita akan berbuat untuk anda sudah-sudah sekalian terima kasih baik saya akan kasih kesempatan sekarang untuk audiens yang hadir baik saya akan saya ingin ke belakang mungkin saya ingin ke belakang mungkin ada perempuan saya ingin ada mahasiswi mahasiswi baik yang paling belakang baju hitam berkacamata yang lagi dada-dada silahkan adek ya yang itu baik dan masih ada waktu nanti untuk satu lagi penanya mudah-mudahan ya silahkan micnya tolong dikasih di sebelah sana boleh boleh ke sebelah sana ya itu silahkan oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam singkat saja mbak Nana terima kasih sekali atas kesempatannya selamat malam juga untuk Pak Rwabowo karena ini singkat saya mau izin pantun juga tapi terakhir karena ini singkat sekali namanya siapa adek nama saya Salsa Salsa dari Salsa dari Museum Serat Holistik Kehidupan Susi Lawati Susmono jadi saya dari perwakilan museum perwakilan museum iya pak oke singkat saja ini Pak Prabowo sudah sejauh mana pembuktian bapak pribadi soal Pancasila sebagai dasar negara terutama silah pertama ketuhanan yang Maha Esa karena Pak Prabowo tanpa membuktikan silah pertama yaitu Habluminallah tidak mungkin pak tidak mungkin silah kedua hingga silah kelima yaitu Habluminanas dapat terwujud baik apalagi sekarang lagi rame mendirikan rumah ibadah buat agama-agama minoritas itu kian sulit dan kaitan politik dengan agama selalu ricuh pak baik itu saja dari saya terima kasih hari Rabu hari Raya Rindu hari Selasa hari kita semua mendengar janji yang perlu jadi nyata terima kasih terima kasih Pak Prabowo silahkan dijawab tadi bagaimana perwujudan silah pertama Pancasila yang akan bisa silahkan pak saya kira ini sesuatu yang mendasar jadi memang benar kalau anda lihat tadi bahkan program ekonomi pun saya dasarkan kepada Pancasila kalau anda lihat prinsip pertama di prinsip ekonomi saja kita taruh di situ bahwa ekonomi Pancasila yang pertama harus ekonomi yang religius jadi kemudian kalau kita lihat di berbagai kehidupan bahkan di tentara kalau kita lihat azaz kepimpinan di tentara azaz yang pertama adalah takwa jadi saya kira ini benar kita harus junjung tinggi kebebasan beragama menghormati ibadah menghormati semua hak warga negara untuk menjalankan agama dengan sebaik-baiknya saya kira itu jawaban saya terima kasih Pak Prabowo saya ingin follow up sedikit dari yang tadi dikatakan soal bagaimana memastikan undang-undangnya sudah ada hak beragama sudah ada peraturan menterinya sudah ada tapi dalam prakteknya kerap kali sulit untuk mendirikan rumah ibadah di negeri ini Pak Prabowo dalam prakteknya harus ada sejumlah tanda tangan yang dikumpulkan dan kemudian terkadang nyangkut di aparat pemerintah desanya atau aparat pemerintah lever tertentu jadi undang-undangnya sudah ada hak fundamentalnya sudah ada prakteknya masih sulit Pak ya ini saya kira PR kita bersama kita tadi saya saya katakan setiap situasi kondisi dan persoalan yang kita rasakan sekarang belum bagus kita harus perbaiki untuk itu marilah kita lakukan tahap demi tahap kita kumpulkan para tokoh kita kumpulkan para pakar kita kumpulkan stakeholder stakeholder dan kita cari jalan yang terbaik jalan keluar yang terbaik dan salah satunya adalah terutama melalui pendidikan melalui proses dan pelaksanaan pendidikan kita harus mengajarkan kehidupan beragama yang baik dari sejak dini saya kira itu jawaban saya baik Pak Prabowo ada satu pertanyaan dari netizen Pak yang muncul lewat live streaming pertanyaannya seperti ini dari Edgar Elezar genzet dan anak muda sekarang rentan terkena depresi dan mental health apa pandangan Pak Prabowo soal itu soal tantangan anak muda sekarang yang rentan depresi dan apa yang bisa dilakukan seorang presiden nantinya soal isu mental health dan depresi yang rentan dialami oleh anak muda kembali saya selalu kembali keyakinan saya akar akar masalah adalah pendidikan dari usia dini dan seterusnya iklimnya kualitasnya guru-gurunya terutama gizinya gizinya bagus anak-anak kuat tahan fisik tahan mental insyaallah depresi akan berkurang kalau bisa depresi hilang baik saudara-saudara adik-adikku masa depan anda percayalah gemilang gemilang luar biasa kekayaan kita anda harus gembira tak usah depresi gembira gembira menyongsong masa depan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati